Intro Shalom semuanya silahkan duduk Hari ini kita akan belajar atau diingatkan kembali mengenai hal-hal yang dasar di dalam kehidupan kekristenan kita Kita akan mulai dari Coba kita lihat dahulu mengenai DNA dari GBI Gatot Subroto Yaitu gereja dimana kita bernaung Dimana kita ada saat ini di bawah gembala sidang yaitu Pak Niko Nah Pak Niko ini mempunyai, diberikan satu visi oleh Tuhan untuk merestorasi Pondok Daud Definisi restorasi Pondok Daud ini dari tahun ke tahun ditambahkan dan akhirnya Pak Niko mengatakan inilah arti dari restorasi Pondok Daud yang lengkap Yaitu Saudara dan saya adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Yang gaya hidup saudara dan saya ini seharusnya adalah gaya hidup Yang selalu berdoa memuji dan menyembah Tuhan Mulai dari pribadi lepas pribadi dan secara bersama-sama siang dan malam Dan melakukan kehendak Bapak pada zaman ini Saudara-saudara Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu adalah saudara dan saya Prajurit biasanya selalu tunduk kepada atasannya Oleh karena itu yang disebut prajurit-prajurit Tuhan Saudara dan saya tunduk di bawah kekuasaan, di bawah kedaulatannya Tuhan Kita Mata kita tertuju kepada Tuhan Hanya kepada dia dan menomor satukan dia Gagah perkasa itu berarti kita sanggup melakukan Apa saja di dalam Tuhan Yesus Kristus Yang memberikan kekuatan bagi kita Kalau kita lihat di Filipi 4 ayat 13 Dikatakan segala perkara dapatku tanggung Di dalam dia yang memberikan Kekuatan Kepadaku Nah ini biasanya dalam bahasa Inggrisnya I can do all things through Christ which strengthens me Ini biasanya disebut doa sepuluh jari Kemarin saya lihat bahasa Indonesia nya ternyata juga sama sepuluh jari Kalau bapak ibu bilang I can do all things through Christ which strengthens me Sepuluh jari Bahasa Indonesia nya juga sama Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Jadi kalau dilihat semuanya menjadi doa sepuluh jari Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia Yang memberi kekuatan kepadaku Kalau saudara baca ini Renungkan ini Saudara menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa Amen Yang dapat melakukan apa saja Di dalam dia yang memberikan kekuatan Kepada aku Gaya hidupnya doa pujian penyembahan Tadi saya sudah katakan sebagai pribadi Kita harus mempunyai gaya hidup seperti ini Nah Rayon 1F itu Setiap hari kamis malam Sudah dua kali Kami diminta untuk hadir Di dalam satu workshop Di dalam training Yang disebutnya Basic Prophetic Army Training Ini diingatkan kembali Dan kami sangat diberkati Mengenai hal ini Oleh karena itu Pagi hari ini Saya ingin berbagi Sebagian dari apa yang kami dapat Yang sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya Kita semua sudah lakukan Tapi kami diberkati Dan kami diberikan semangat lagi Supaya apa? Supaya mempunyai saat teduh Setiap hari Nah Kalau tadi dikatakan Secara bersama-sama siang dan malam Saudara GB Gatot Subroto Itu meminta kepada pengerja Dan juga kepada jemaat semuanya Untuk melakukan doa puasa Dua kali dalam seminggu Puasanya Yaitu malam Makan malam terakhir Terus kemudian kita tidak makan pagi Sampai pukul 12 Setelah itu kita buka puasa Pukul 12 siang Itu adalah puasanya yang Kita bersama-sama lakukan Di GB Gatot Subroto Nah Yang bersama-sama secara korporat Bersama-sama dengan Pak Niko Dan seluruh pengerja yang lain Itu di hari Sabtu Jadi saya menghibau juga seluruh jemaat Untuk boleh secara bersama-sama Mempunyai gaya hidup Untuk berpuasa di hari Sabtu Nah GBI Kebun Siri Kalau yang lain boleh kapan saja Yang kedua kalinya Maka GBI Kebun Siri Memutuskan untuk mempunyai Doa puasa di hari Rabu Jadi kita akan melakukan doa puasa Dua kali seminggu Di hari Rabu Dan hari Sabtu Hari Rabu di Kebun Siri Hari Sabtu Kebun Siri Dan seluruh gereja yang ada di bawah Naungannya Pak Niko Nah itu artinya Salah satunya secara bersama-sama Siang dan malam Dan melakukan kehendak Bapak zaman ini Kehendak Bapak zaman ini Melalui Pak Niko Kita belajar Bahwa tahun ini adalah tahun Pembebasan Seutuhnya Jadi tolong Bapak ingat Mengenai visi ini Karena visi itu harus diulang-ulang Supaya terjadi di dalam hidup kita Amen Tahun pembebasan Seutuhnya Artinya Kalau saudara Pak Niko sudah sampaikan Saudara Mempunyai masalah di dalam hidup Selalu jatuh lagi Jatuh lagi di dalam dosa yang sama Maka Percayalah tahun ini Saat kita mempunyai Saat teduh Yang benar Yang baik Maka kita bisa dilepaskan Dan mengalami Pembebasan Seutuhnya Dan pastinya Tuhan akan berbicara Kepada saudara Dan saya Mengenai Apa kehendak Tuhan Di dalam hidup kita Amen Dan itu hanya bisa kita Dapatkan Dan kita dengar Kalau kita mempunyai saat Tiduh Yang benar Di hadapan Tuhan Baik kita Coba kita lihat Apa sih sebetulnya Saat teduh ini Saat teduh ini Adalah Waktu khusus Setiap hari Yang kita sediakan Untuk apa Pertama Untuk bertemu dengan Tuhan Berbicara melalui doa Duduk Sendiri Ini makanya disebutnya Saat teduh Bukan secara korporat Tapi masing-masing Duduk Berdoa Berbicara Kepada Tuhan Dan Menenggarkan Firmannya Jadi Pertemuan dengan Tuhan Yang selalu kita Rindukan Itu harus selalu ada Oleh karena itu Ini pentingnya Saat teduh Apakah saudara Pelayanan Sepenuh Waktu Atau pelayanan Hanya Separuh Waktu Dan juga Di dalam usaha Pekerjaan saudara Perlu Saat teduh Karena apa Karena kita ini Bergantung sepenuhnya Kepada Tuhan Bukan Hanya Memikirkan Aku yang bisa Melakukan semuanya ini Tetapi Sebenarnya Tuhan lah yang memberikan Kekuatan bagi kita Amen Oke Baik Jadi ini penting Saudara dan saya Apapun Profesi saudara Penting Adanya Saat teduh Kita akan Coba Lihat Bagaimana Mengenai Saat teduh ini Pada saat kita Berbicara Kepada Tuhan Kemudian berdoa Kemudian Firmannya Itu berbicara Saya mungkin Memberikan Kesaksian-kesaksian Disini Bagaimana Saya Dan istri Kemudian Keluarga Itu Mengalami Pertumbuhan Di dalam iman Karena Melalui Doa pagi Melalui Saat teduh Dimana Tuhan Berbicara Firmannya Berbicara Untuk Permasalahan Yang kita Hadapi Sebagian Mungkin Pernah Dengar Kesaksian Saya ini Lahir Baru 2001 Lahir Lahir Baru 2001 Bulan Maret Tepatnya Dimana Di Persekutuan Doa Atau Family Altar Yang waktu itu Disebut Family Altar Sekarang Cool Yang ada Di tempatnya Dokter Yanto Saya Mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Begitu Rindu Untuk Membaca Alkitab Kemudian Saya Mengambil Kom 100 Kalau sekarang Kalau dulu Disebutnya SOM Ada Empat Buku Dan Seminggu Sekali Memerlukan Waktu Berbulan Bulan Selesainya Tahun 2001 Saya Mengambil Itu Nah Di Akhir Tahun Saya Ini Ingin Melayani Sama Istri Dan Ingin Membuka Cool Family Altar Di Tempat Di Rumah Saya Nah Waktu Hari Harinya Saya Menyampaikan Sama Dokter Yanto Dokter Kami Ingin Buka Cool Family Altar Boleh Itu Di Bulan Desember 18 Januari Kita Buka Cool Di Tempat Ya Dokter Seminggu Kemudian Saya Pergi lagi Ke Dokter Yanto Dokter Sebetulnya Saya Ini Belum Siap Istri Bilang Belum Siap Dia Bilang Begini Nanti Siapa Si Yang Masak Ini Setiap Minggu Siapa Yang Main Gitar Siapa Yang Nyampe Konfirman Lah Saya Juga Gak Bisa Jawab Siapa Jadi Saya Bilang Lagi Sama Dokter Yanto Saya Gak Jadi Buka Belum Siap Tapi Hati Saya Begitu Bergelora Ingin Buka Family Altar FA Di Tempat Di Rumah Saya Ini Jadi Di Akhir Tahun Saya Selalu Berdoa Pagi Pagi Tuhan Berbicaralah Kepada Istriku Saya Diberikan Mimpi Dua Kali Dan Yang saya ingin saksikan adalah Setelah mimpi-mimpi itu Saya Pergi Ke Kanada Mengantar Anak Saya Sekolah Jadi Di Awal-awal Tahun Di Awal Januari Itu Saya Berdua Pergi Ke Kanada Kemudian Di Kanada Di Pagi Hari Saat Saya Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Membawa Saya Membaca Dari Dari Yohanes Yohanes 21 Tidak perlu dibuka Nanti saya ceritakan saja Ini adalah Penampakan Tuhan Yesus Yang ketiga kali Kepada murid-muridnya Di pinggir pantai Semalam-malam Mereka sudah Mencari ikan Tidak mendapatkan Dan akhirnya Tuhan Ada di pantai Dan menyuruh Menebar Jala Kembali Dan akhirnya Mereka mendapatkan ikan Mereka datang di pantai Dan kemudian Petrus Yang sudah menyangkal Tiga kali Dan Begitu Merasa menyesal Dipulihkan oleh Tuhan Yesus Dan Pasal 21 Ayat 14 Itu Dikatakan begini 15 Simon anak Yohanes Apakah engkau Mengasihi aku Lebih Daripada mereka Ini Dan Petrus Kemudian menjawab Benar Tuhan Engkau tahu Bahwa aku Mengasihi Engkau Kemudian Yesus Mengatakan Gembalakanlah Domba-dombaku Ayat ini Diulang Tiga kali Pertanyaan ini Diulang Tiga kali Dan itu Sepertinya Berbicara Kepada saya Nah ini yang dikatakan Saat teduh Pagi-pagi Firman Tuhan itu Seolah-olah Timbul Dan berbicara Seolah-olah Tuhan Berbicara Kepada Kepada sodara Nah ini Yang Sungguh-sungguh Berbicara Kepada saya Dan saya Katakan Tuhan Saya mau Tempat saya Dipakai Untuk Kul Dan boleh Mengembalakan mereka Bertumbuh Di dalam iman Tetapi Tuhan Berbicara Kepada istri Saya Saya Tidak Mau ribut Kalau Buka Kalau Kita sepakat Baru kita Buka Kul Jadi Sodara yang Mau membuka Kul Jangan Nanti Gara-gara Buka Kul Suami istri Jadi ribut Ya Sebaiknya Suami istri Sepakat Buka Kul Kita akan Bantu Untuk Buka Kul Nah Saya Mengantar Anak saya Bereskan Semuanya Dan Akhirnya Saya pulang Pulang itu Kurang lebih Di minggu Pertama Tanggal 6 Tanggal 7 Januari Saya telepon Istri saya Saya bilang Semua sudah Selesai Besok Saya pulang Kemudian Istri saya Mengatakan Begini Kita Jadi Buka Kul Saya bilang Saya kaget Buka FA Bagaimana Jadi sudah Bicara Sama Sekretarisnya Dr. Rianto Sudah Tepat Tanggal 18 Januari 2002 Kul Akan Dibuka Di Latu Hari-hari Di tempat Saya Saya Tidak Berani Tanya Yang penting Istri saya Mengatakan Sudah Siap Bahkan Sudah Pasang AC Dia bilang Di Ruang Keluarga Jadi Istri saya Pergi Ke Gelodok Beli AC Dan Pasang AC Di Ruang Keluarga Saya Tidak Berani Tanya Cuma Saya Nangis Saja Sampai Tuhan Setelah Saya Kembali Saya Tanya Sebenarnya Istri saya Kenapa Bagaimana Kok Bisa Ngambil Keputusan Begitu Dia bilang Saya Juga Doa Pagi Pagi Dan Tuhan Bertanya Dan Tuhan Berbicara Apa Yang Kamu Khawatirkan Yang Masak Yang Main Gitar Yang Menyampaikan Firman Aku Yang Yang Akan Ngurus Semuanya Dan Istri saya Mengatakan Kalau itu Jadi Rencananya Tuhan Saya Takut Kalau Tidak Lakukan Jadi Dia Berbicara Sama Sekretarisnya Dr. Rianto Dan Dibukalah Kul Atau FA yang Pertama Di rumah Saya Pada Tanggal 18 Januari 2002 Dan Itu Pasti hari Jumat Kalau Bapak Ibu Lihat Smartphone Itu Pasti hari Jumat Dan Saya Masih ingat Dimana Dr. Rianto Duduk Dan Kemudian Apa yang Disampaikannya Disampaikannya Mengenai Daniel Di Gua Singa Itu Adalah Firman Tuhan Yang Berbicara Nah Jadi Ini Kesaksian Kalau Begitu Saat Teduh Ini Kenapa Mesti Dilakukan Tadi Selain Saya Mengatakan Mari Kita Lihat Ayat Ayatnya Saat Teduh Doa Pribadi Ini Karena Kita Mau Meneladani Tuhan Yesus Markus 1 Ayat 35 Mengatakan Pagi-pagi Benar Waktu Hari Masih Gelap Ia Bangun Dan Pergi Keluar Ia Pergi Ketempat Yang Sunyi Dan Berdoa Di Sana Jadi Yang Disebut Doa Pagi Saat Teduh Itu Adalah Doa Di Waktu Pagi-pagi Benar Pada Waktu Hari Masih Gelap Jadi Saudara Dan Saya Kalau Mau Saat Teduh Ya Lakukan Itu Istri Saya Lagi Dibangunkan Tuhan Setiap Hari Jam Tiga Hari Hari Ini Dibangunkan Jam Tiga Saya Bangun Jam Empat Jam Tiga Puluh Tadi Pagi Juga Bangun Pagi-pagi Dan Kami Mulai Saat Teduh Sebelum Berangkat Kita Mesbah Keluarga Untuk Berdoa Dan Percayalah Kalau Saudara Lakukan Ini Saudara Pasti Diubahkan Amen Saya Ingin Seluruh Jemaat GBK Bunsiri Diubahkan Dan Saya Saya Lihat Pengerja Pengerja Yang Ikut Di Hari Kamis Malam Prophetic Training Ini Diberikan Semangat Lagi Roh Yang Menyala Nyala Untuk Lebih Lagi Hidup Intim Dengan Tuhan Yang Kedua Yang Pertama Adalah Meneladani Tuhan Yesus Yang Kedua Meresponi Kerinduan Tuhan Tuhan Itu Rindu Sekali Untuk Berbicara Sama Kita Kalau Kita Datang Kepada Dia Firman Tuhan Mengatakan Aku Akan Datang Memperkenalkan Diriku Kepadamu Yesaya 55 Ayat 3 Mengatakan Sendengkanlah Telingamu Dan Datanglah Kepadaku Tuhan Itu Rindu Supaya Itu Mendengar Dia Dengarkanlah Maka Kamu Akan Hidup Siapa Yang Memberi Hidup Tuhan Yesus Tuhan Yang Memberikan Kita Hidup Jadi Kalau Kita Mendengarkan Dia Sendengkanlah Telinga Kita Ini Kepada Dia Maka Kamu Akan Hidup Aku Hendak Mengikat Perjanjian Abadi Dengan Kamu Menurut Kasih Setia Yang Teguh Yang Kujanjikan Kepada Daud Jadi Tuhan Rindu Kalau Kita Datang Mendengarkan Suaranya Selalu Datang Tuhan Berbicara Tuhan Berbicara Mungkin Tidak Secara Audible Tapi Kalau Lama Kelamaan Saudara Saat Tiduh Hidup Intim Saudara Akan Tahu Kapan Tuhan Berbicara Matius Matius Ayat 6 Tetapi Jika Engkau Berdoa Masuklah Kedalam Kamarmu Tutuplah Pintu Dan Berdoalah Kepada Bapamu Yang Ada Di Tempat Tersembunyi Maka Bapamu Yang Melihat Yang Tersembunyi Akan Membalasnya Kepadamu Sekali lagi Tuhan Itu Rindu Pribadi Lepas Pribadi Datang Kepada Dia Merindukan Dia Supaya Kita Benar Benar Bisa Meresponi Kerinduan Tuhan Itu Dan Kita Mendengar Suaranya Yang Ketiga Kenapa Kita Harus Mempunyai Saat Teduh Dan Kita Mempunyai Waktunya Pagi Pagi Sekali Nah Ini Alasannya Tuhan Allah Telah Memberikan Kepadaku Lidah Seorang Murid Supaya Dengan Perkataan Aku Dapat Memberi Semangat Baru Kepada Orang Yang Letih Lesu Setiap Pagi Ia Mempertajam Pendengaranku Untuk Mendengar Seperti Seorang Murid Tuhan Allah Telah Membuka Telingaku Dan Aku Tidak Memerontak Jadi Saudara Mempertajam Telinga Kita Saya Selalu Senang Membaca Terjemahan Dari The Message Khususnya Untuk Ayat Ini Karena Dikatakan Tuhan Itu Datang Membuka Membangunkan Kita Kemudian Membuka Telinga Kita Kemudian Kita Dibuat Supaya Siap Menerima Perintah Yang Kelima Dikatakan Setelah Membuka Telinga Aku Ini Tidak Kalau Disini Tidak Memberontak Aku Tidak Menarik Selimutku Dan Tidur Lagi Kalau Kita Membangun Pagi Kadaan Yang Lagi Capek Sekali Kadang Kadang Kita Ingin Teringat Aduh Pengennya Tidur Lagi Tapi Percayalah Saat Saudara Membasu Muka Saudara Datang Kepada Tuhan Saudara Pasti Disegarkan Amin Saudara Pasti Disegarkan Tadi Pagi Sebetulnya Saya pun Juga Capek Tapi Kemudian Bangun Pagi Pagi Mulai Mandi Kemudian Datang Kepada Tuhan Saya Sungguh Sangat Disegarkan Tadi Pagi Sangat Disegarkan Yang Berikutnya Yang Keempat Adalah Membangun Manusia Rohani Kalau Saudara Baca Di Daniel Pasal Yang Keempat Pernah Disampaikan Disini Daniel Ini Adalah Orang Buangan Di Babel Nah Di Ayat Pasal Yang Keenam Ceritanya Begini Raja Mengangkat 120 Wakil Wakil Raja Untuk Ditempatkan Di Beberapa Tempat Kekuasaannya Nah 120 Orang Ini Kemudian Harus Melapor Lapornya Kepada Tiga Pejabat Tinggi Dan Satu Dari Tiga Ini Adalah Daniel Tapi Kemudian Alkitab Mencatat Bahwa Raja Ini Melihat Daniel Ini Mempunyai Roh Yang Luar Biasa Karena Mempunyai Roh Yang Luar Biasa Dan Sangat Penuh Dengan Hikmat Raja Kemudian Berfikir Untuk Mengangkat Dia Menjadi Orang Nomor Dua Dan Ini Tidak Disukai oleh Wakil-wakil Raja Maupun Pejabat Tinggi Akhirnya Mereka Itu Membuat Satu Dekrit Supaya Raja Menada tangani Dalam Satu Bulan Kalau Menyembah Selain Raja Harus Harus Dihukum Dan Dimasuk Di Dalam Gua Singa Jadi Ini Adalah Salah Satunya Ayat Yang Dibaca Oleh Dokter Yanto Waktu Buka Apa Namanya Cool Di Tempat Saya Nah Kenapa Daniel mempunyai Roh Yang Luar Biasa Alkitab Juga Mencatat Bahwa Daniel Pergi Ke Atas Loteng Tempat Tinggalnya Untuk Berdoa Berapa Kali Dalam Sehari Tiga Kali Dalam Sehari Daniel Berdoa Tiga Kali Dalam Sehari Dia Naik Ke Atas Loteng Dan Membuka Tingkap Tingkap Ke Arah Yerusalem Karena Pada Saat Itu Bangsa Israel Percaya Tuhan Bersemayam Dibait Allah Yang Ada Di Yerusalem Jadi Berdoanya Semua Tertujunya Kepada Yerusalem Oleh Karena Itu Daniel Dikatakan Mempunyai roh Yang Luar Biasa Jadi Membangun Manusia Roh Kita Membangun Manusia Roh Roh Ani Kita Kalau Saudara Mempunyai Saat Tidu Yang Baik Saudara Itu Penuh Dipenuhi Oleh Roh Dan Saudara Mempunyai Kehidupan Roh Yang Sungguh Luar Biasa Dan Orang Yang Ada Di Sekeliling Saudara Di Tempat Kerja Di Tempat Usaha Saudara Pasti Akan Merasakan Bahwa Orang Ini Berbeda Dari Orang Yang Lain Hikmat nya Ada Roh Luar Biasa Yang Keempat Mengandalkan Tuhan Yeremia 17 Ayat Yang Ketujuh Itu Berkata Begini 7 Dan 8 Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Saat kita Saat Tiduh Berdoa Kepada Tuhan Kita Sebenarnya Sedang Mengandalkan Tuhan Dalam Setiap Permasalahan Hidup Kita Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Yang Menaruh Harapannya Pada Tuhan Ia Akan Seperti Pohon Yang Ditanam Di Tepi Air Yang Merambatkan Akar Akarnya Ketepi Batang Air Dan Yang Tidak Mengalami Datangnya Panas Terik Yang Daun Tetap Hijau Yang Tidak Khawatir Dalam Tahun Kering Dan Yang Tidak Berhenti Menghasilkan Buah Kalau 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 Baca Ayat Ini Saudara Bisa Membayangkan Satu Lukisan Ada Pohon Yang Besar Yang Rindang Yang Hijau Daun Yang Berbuah Yang Tidak Pernah Kering Pokoknya Luar Biasa Saya Mencari Lukisan Yang Seperti Ini Dan Belum Mendapatkannya Yang Pas Rasanya Dan Saya Kalau Ketemu Lukisan Ini Saya Tulis Di Bawahnya Dengan Plakat Dari Kuningan Diberkatilah Orang Yang Mengandalkan Tuhan Akan Seperti Lukisan Itu Dan Sebaliknya Kalau Kita Mengandalkan Manusia Dikatakan Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Yang Mengandalkan Kekuatannya Sendiri Dan Yang Hatinya Menjauh Daripada Tuhan Ayat 6 Saudara Bisa Baca Saya Memberikan Kesaksian Saya Teringat Lagi Bank Century Itu Bank Yang Sampai Saat Ini Menjadi Permasalahan Masuk KPK Bulat Balik DPR Selalu Dikatakan Belum Selesai Permasalahannya Saya Percaya Banyak Orang Yang Menyimpan Uang Di Sana Gak Pernah Kembali Uangnya Saya Berharap Gak Ada Yang Satu Yang Disini Yang Taruh Uangnya Di Bank Sencuri Nah Istri Saya Itu Selalu Yang Menerima Gaji Saya Punya Gaji Masuknya Kerekening Istri Saya Dia Yang Mengelola Semua Keuangan Cuma Yang Satu Saja Saya Bila Jangan Main Saham Tapi Tapi Sekarang Jadi Saya Belajar Main Saham Pak Hari Karena Ada M-shop Jadi Saya Ngeliatin Terus Sahamnya Tapi Intinya Begini Istri Saya Ini Harus Bayar Uang Sekolah Anak Anak Kami Sekolah Di Teresia Bayar Sekolah Itu Melalui Bank Karena Anak Dari Salah Satu Direkturnya Bank Sencuri Pada Saat Itu Sekolah Di Teresia Maka Diaturlah Supaya Semua Pembayaran Itu Melalui Bank Sencuri Lama Kelamaan Repot Juga Kalau Simpen Uangnya Di Bank Lain Transfer Transfer Itu Repot Jadi Istri Saya Pikir Udah Kalau Itu Buka Saja Rekening Di Bank Sencuri Begitu Kan Make sense Iya Betul Tapi Lama Lama Karena Kenal Sama Account Officer Ya Uang Account Officer Ini Baik Sekali Dia Telepon Sama Istri Saya Ibu Sebaiknya Ibu Cepat Datang Besok Pagi Kenapa Ibu Datang Saja Jadi Rupanya Dia Sudah Mendengar Ada Permasalahan Yang Terjadi Di Bank Sencuri Istri Saya Pergi Ke Bank Sencuri Dia Melihat Pertama Jumlahnya Jumlahnya Lewat Dari Yang Dijaminkan Oleh LPS Lewat Jadi Kalau Terjadi Penutupan Ini Menjadi Masalah Ini Karena Sudah Lewat Dari Jaminan Jadi Account Officer Nya Ibu Ibu Masih Itu Di Bulan Oktober Ini Masih Jatuh Temponya Tahun Depan Jadi Dia Ambil Tarik Semua Di Robah Semua Pinjeman Itu Atau Deposito Itu Sampai Di Akhir Tahun Akhir Tahun Kemudian Dipecah Pecah Namanya Supaya Masuk Di dalam Jumlah Yang Dijaminkan Sudah Don Rasanya Tenang lah Terjadilah Keributan Macem-macem Itu Dan kita Mau ngambil Nggak bisa Dikasih Nggak Dikasih Kita ketemu Sama Branch Manajer Ibu Ibu Nggak Bisa Ambil Uangnya Istri Saya Berdoa Setiap Pagi Berdoa 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 Akhirnya Jatuh Tempo Di Akhir Desember Tuhan Berbicara Begini Istri Saya Pergi Kesana Sampaikan Bahwa Uangnya Mau Ditarik Katakan Ada orang Yang akan Bantu Bukan orang Ada yang Akan Bantu Jadi Istri Saya Besok Pagi-pagi Cepat-cepat Pergi Kesana Dan Sampaikan Eh Mau Jatuh Tempo Tolong Saya Mau Pindahkan Transfer Ke Bank Lain Oh Nggak Bisa Ibu Nggak Bisa Ketemukan Dengan Branch Manager Jadi Istri Saya Pergi Ketemu Sama Branch Manager Dan Di Branch Manager Itu Mengatakan Begini Ibu Maaf Ibu Nggak Bisa Ambil Uangnya Nggak Bisa Di Transfer Juga Nggak Bisa Tapi Ibu Harus Perpanjang Lagi Harus Perpanjang Lagi Istri Saya Kan Dikasih Tahu Diingatkan Kan Katakan Saya Mau Transfer Dan Kalau Ibu Nggak Bisa Kenapa Nggak Bisa Kalau Ibu Nggak Bisa Nanti Saya Akan Minta Bantuan Bilang Begitu Dan Betul-betul Saya Bicara Begitu Emangnya Siapa Yang Mau Bantu Pokoknya Ada Yang Mau Bantu Tuhan Luar Biasa Tiba-tiba Branch Manager Mengatakan Oke Baik Bu Saya Akan Transfer Mau Ke Bank Mana Transfer Bayangkan Saudara Tapi Kita Nunggu Seminggu Nggak Nggak Ada Yang Transfer Tapi Di Awal Tahun Itu Uang Deposito Itu Sepenuhnya Dipindahkan Kesana Dan pada Saat Istri saya Keluar Dari Bank Istri saya Berpikir Kalau Sampai Nggak Bisa Saya Akan Minta Bantuan Waktu Itu Calon Besan Waktu Kita Belum Tahu Tapi Cuma Kenal Baik Aja Yang Sekarang Jadi Besan Juga Pengacara Begit Jadi Pemikirannya Oh Saya Nanti Minta Tolong Dia Begitu Dia Ingat Itu Tahu Apa Tuhan Berbicara Terkutuklah Orang Yang Mengandalkan Manusia Istri saya Kaget Sekali Dia Ya Tuhan Aku Mengandalkan Engkau Karena Sebelum Dia Paro Di Bank Sencuri Dia Selalu Berdoa Sama Tuhan Kalau Mau Pindah Pindahkan Uang Itu Selalu Doa Sama Tuhan Kejadian Ini Bukan Kejadian Yang Pertama Kali Kejadian Yang Sudah Kesekian Kali Tuhan Selalu Tolong Tuhan Buka Itu Semua Dan Saat Kita Mengandalkan Tuhan Hanya Tuhan Yang Kita Andalkan Tuhan Yang Akan Pakai Orang Orang Lain Untuk Memberikan Jalan Bagi Kita Amen Dan Uang Itu Kembali Seutuhnya Dan Saya Percaya Masih Banyak Orang Yang Belum Terima Uang Yang Disimpan Di Bank Century Sebagian Orang Yang Selalu Ketemu Sama Isri Saya Di Bank Century Juga Mengatakan Uang Saya Belum Kembali Uang Saya Belum Kembali Tapi Orang Yang Mengandalkan Tuhan Itu Selalu Diberikan Jalan Amen Berikan Tepuk Tangan Untuk Tuhan Yang Ke Enam Itu Saat Terus Kita Merasakan Kasih Dan Karena Kita Tahu Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan Tak Habis-habisnya Rahmatnya Selalu Baru Tiap Pagi Selalu Baru Saat Saudara Mempunyai Saat Tedu Dengan Tuhan Di Pagi Hari Itu Tuhan Memberikan Kasihnya Memberikan Rahmatnya Yang Berlimpah-limpah Buat Kita Selalu Baru Rasakan Itu Mulai Besok Pagi Ambil Keputusan Bangun Pagi-pagi Awalnya Susah Tapi Nanti Kalau Sudah Dua Minggu Saudara Menjadi Biasa Dan Saudara Akan Merasakan Bagaimana Sukacitanya Setiap Kali Kita Mempunyai Saat Teduh Saudara Yang Ketujuh Yang Terakhir Mengetahui Rencana Tuhan Yeremia 33 Ayat Yang Ketiga Mengatakan Begini Berserulah Kepadaku Maka Aku Akan Menjawab Engkau Dan Akan Memberitahukan Kepadamu Hal-hal Yang Besar Yang Tidak Terpahami Yang Hal-hal Yang Tidak Kau Ketahui Saudara Sebagian Mungkin Pernah Dengar Kesaksian Terakhir Setiap Kali Saya Pindah Pekerjaan Saya Tidak Lepas Bertanya Sama Tuhan Terlebih Dahulu Sebelum Memutuskan Boleh Atau Tidaknya Atau Pergi Memutuskan Pergi Ketempat Yang Baru Saat Saya Dari Jababeka Pindah Ke Plasa Indonesia Demikian Juga Dari Plasa Indonesia Pindah Ke MNC Land 2002 Akhir Saya Merasa Terhormat Kalau Pak Hari Minta Saya Untuk Bergabung Di MNC Land Untuk Properti Saya Berpikir Kembali Lagi Mengandalkan Tuhan Saya Pikir Ya Sudah Kalau Seperti Itu Direksinya Diberitahu Saya Pindahkan Begitu Tapi Ternyata Saya Belum Dapatkan Ijin Tapi Juga Saya Belum Selesai Berdoa Sama Tuhan Bertanya Saya Pengen Pergi Karena Pekerjaan Di Plasa Indonesia Sudah Selesai Perpanjangan 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 Dari Plasa Indonesia Plasa Kraton Semua Sudah Selesai Saya Pikir Sudah Waktunya Untuk Cari Lagi Satu Tantangan Yang Baru Saya Enggak Belum Belum Mendapatkan Jawaban Jadi Saya Berdoa Tentunya Dari Plasa Indonesia Belum Kasih Ijin Saya Berdoa Januari Saya Berdoa Enggak Dapat Jawaban Februari Berdoa Saya Enggak Dapat Jawaban Sampai Di Maret Enggak Dapat Jawaban Di April Minggu Yang Kedua Itu Saya Kemudian Bilang Saya Mau Doa Puasa Dua Minggu Saya Doa Puasa Seminggu Kemudian Saya Pergi Ke Amerika Bersama Dengan Anak Saya Yang Dokter Juga Berhapus Bersama Istri Bertiga Kami Pergi Ke Amerika Saya Berjanji Sama Anak Saya Kalau Selesai Kuliah Kemudian Koasnya Jadi Ada Mereka Satu Tahun Koas Ini Sekolah Dokter Harus Dilalui Enggak Ada Kesempatan Untuk Pergi Berlibur Bersama Sama Jadi Saya Bila Kalau Kamu Sudah Selesai Saya Bertiga Dengan Kamu Kita Pergi Ke Amerika Kebetulan Ada Adik Ipar Di Sana Dan Kita Bisa Tinggal Di Rumahnya Jadi Ngirit Ongkos Pergi ke Amerika Nah Di dalam Bapak Tahu lah Kalau Pergi ke Luar Negeri Masih Puasa Susahnya Minta Ampun Berat Minta Ampun Di dalam Perjalanan Tentunya Tapi Saya Lalu Itu Saya Pelayanan Juga Di LA Selesai Doa Puasa Kok Saya Masih Belum Dapat Jawaban Masih Belum Dapat Jawaban Jadi Waktu Siap Siap Besoknya Mau Pergi Pulang Ke Jakarta Dari LA Ke Tokyo Tokyo Singapur Singapur Ke Jakarta Saya Mengatakan Begini Tuhan Saya Masih Mau Dapat Jawaban Boleh Apakah Tidak Saya Pindah Saya Pengen Pindah Tapi Saya Minta Jawaban Darimu Konfirmasi Jadi Saya Berjanji Sama Tuhan Saya Nonton Cuma Satu Aja Film Di Pesawat Karena Biasanya Kalau Long Flight Itu Pengennya Nonton Film Banyak Ya Pak Vanto Seneng Pengennya Nonton Film Di Pesawat Saya Cuma Nonton Film Satu Karena Anak Saya Bilang Film Argo Bagus Jadi Saya Belum Pernah Nonton Waktu Itu Saya Nonton Film Argo Ini Tahun 2013 Di Akhir April Saya Terbang Di dalam Perjalanan Saya Nonton Satu Film Setelah Itu Saya Mulai Berdoa Saya Mulai Baca Alkitab Saya Mulai Dengarkan Kotbah Yang Saya Rekam Kemudian Terus Terus Saya Di dalam Perjalanan Dari LA Ke Tokyo Tuhan Berbicara Tidak Audible Tapi Saya Tahu Tuhan Berbicara Berbicaranya Dalam Bahasa Inggris Itu Begini Time To Move On Sudah Waktunya Untuk Perjalan Ya Tuhan Saya Cuma Bilang Begitu Kemudian Tuhan Ingatkan Ada Dua Ayat Ini Saya Ingin Bagikan Pertama Adalah Saudara Ingat Di kejadian 22 Saat Abraham Diminta Oleh Tuhan Untuk Mempersembahkan Anaknya Sebagai Korban Bakaran Kata-katanya Yang tepat Begini Setelah Semuanya Yaitu Allah Mencoba Abraham Perhatikan Kata Mencoba Abraham Ia Berfirman Kepadanya Abraham Lalu Saudnya Ya Tuhan Kemudian Tuhan Mengatakan Ambil Ambil Anak 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 Tunggal Itu Perhatikan Yang Ini Yang Engkau Kasihi Ya Ini Isak Pergilah Ke Tanah Moria Dan Persembahkan Dia Disana Sebagai Korban Bakaran Pada Salah Satu Gunung Yang Akanku Katakan Kepadamu Saudara Saya Diingatkan Begini Kalau Abraham Itu Benci Sama Isak Maka Dengan Senang Hati Dia Bawa Isak Dia Bunuh Berikan Sebagai Korban Bakaran Tapi Alkitab Mencatat Anak Yang Tunggal Yang Ia Kasihi Tuhan Tuhan Bila Begini Abraham Itu Mulai Mengasihi Anaknya Lebih Dari Tuhan Jadi Tuhan Coba Suruh Persembahkan Sebagai Korban Bakaran Kita Tahu Ceritanya Abraham Begitu Taat Dan Akan Mengorbankan Anaknya Dengan Sepenuh Hatinya Dan Tuhan Cegah Itu Jadi Tuhan Mengingkatkan Begini Nanti Kalau Pindah Pekerjaan Pastikan Jangan Kamu Mengasihi Pekerjaan Mu Lebih Daripada Mengasihi Aku Saya Bilang Ya Tuhan Saya Tahu Apa Yang Saya Akan Hadapi Tapi Ya Tuhan Terima Kasih Kemudian Tuhan Ingatkan Lagi Satu Ayat Mengenai Daud Daud Berselingkuh Dengan Betseba Dan Dia Punya Anak Satu Dan Nabi Natan Datang Kepada Daud Mengatakan Daud Tuhan Mengatakan Dia Tidak Berkenan Atas Anak Ini Dan Tujuh Hari Kemudian Anak Ini Mati Mereka Bersedih Tapi Kemudian Betseba Mempunyai Anak Yang Kedua Anak Yang Kedua Ini Namanya Siapa Ada Yang Tahu Anaknya Kedua Dari Salomo Dengan Betseba Eh Daud 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 Dengan Betseba Anaknya Itu Adalah Salomo Nah Nabi Natan Kemudian Pergi Lagi Ketemu Sama Daud Dia Mengatakan Begini Daud Raja Tuhan Berfirman Aku Berkenan Kepada Anak Ini Dan Dia Mengatakan Berikan Namanya Itu Yedijah Atau Dalam Bahasa Inggrisnya Jedidaya Kalau Bapak Ibu Cek Di Alkitab Nama Yedijah Kata Yedijah Itu Hanya Sekali Disebut Di Dalam Alkitab Tetapi Daud Tetap Menamakan Anaknya Salomo Salomo Itu artinya Shalom Damai Sejahtera Kita Kalau Punya Anak Pengennya Anak Ini Hidup Damai Sejahtera Diberkati Berlimpa Limpa Dan Salomo Diberkati Berlimpa Limpa Dan Itu Keinginannya Kita Tapi Tuhan Inginnya Bukan Itu Inginnya Kasih Nama Dia Yedijah Saya Buka Arti Nama Kata Yedijah Yedijah Artinya Orang Yang Dikasihi Tuhan Tuhan Itu Lebih Mementingkan Kasih Daripada Hanya Sekedar Harta Jadi Tuhan Kemudian Ngingatkan Saya Begini Nanti Kalau Pindah Itu Jangan 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 Kamu Berfikir Mengenai Hanya Hal-hal Yang Berkat Berkat Jasmani Tetapi Lakukanlah Semua Hal Itu Supaya Engkau Menjadi Orang Yang Dikasihi Tuhan Bekal Dari Dua Ayat Ini Saya Di dalam Perjalanan Menulis Surat Pengunduran Diri Saya Dari Plasa Indonesia Sampai Di Jakarta Itu Sudah Akhir April Tanggal 1 April Saya Menyampaikan Surat Pengunduran Diri Ke Plasa Indonesia Dan Saya Kemudian Bergabung Di Bulan Juni Di MNC Land Ini Dari Apa Dari Hasil Dari Adanya Saat Teduh Dan Doa Pribadi Saudara Saya Ingin Mengajak Saya Panggil Pemain Musik Untuk Saya Mengajak Setiap Kita Ini Sesuatu Yang Dasar Kekristenan Tetapi Pada Saat Disampaikan Kembali Kepada Para Pengerja Dua Minggu Lalu Itu Memberikan Semangat Yang Berbeda Karena Mungkin Keletihan Mungkin Permasalahan Hidup Mungkin Juga Pekerjaan Yang Menumpuk Yang Membuat Saudara Menjadi Jauh Dari Saat Teduh Waktu Yang Saudara Berikan Kepada Tuhan Setiap Hari Di Pagi Hari Saat Saudara Masih Betul Segar Dan Saudara Datang Kesana Untuk Berbicara Kepada Tuhan Melalui Doa Dan Firmannya Firmannya Bisa Berbicara Kepada Saudara Rema Menjadi Rema Atau Saudara Tau Tuhan Sedang Berbicara Kesaksian Kalau Tuhan Berbicara Ini Banyak Sekali Dari Kami Berdua Dengan Istri Dan Istri Kadang-kadang Duduk Dan Dia Bertanya Sama Tuhan Tuhan Jawab Istri Saya Tanya Lagi Tuhan Jawab Lagi Jadi Waktu Sudah Selesai Saya Tanya Sama Istri Bicara Apa Dia Tanya Dia Sampaikan Tuhan Jawab Begini Begini Kemudian Saya Tanya Lagi Tuhan Jawab Lagi Jadi Keintiman Itu Membuat Kita Menjadi Pekal Saudara Semua Ingin Pekal Amen Saudara Ingin Berbicara Dan Mendengarkan Suara Tuhan Ambillah Satu Komitmen Mulai Besok Pagi Kita Akan Masuk Di Dalam Saat Taduh Membaca Firman Kalau Saudara Bawa Warta Sepekan Di Lembar Yang Ketiga Itu Ada Alkitab Katanya Setahun Tapi Sebetulnya Kita Akan Membaca Satu Alkitab Mulai Nanti Karena Sekarang Ini Sudah Perjanjian Baru Akan Habis Di Tanggal 18 Maret 2016 Kita Akan Lanjutkan Kembali Hanya Lima Pasal Tidak Banyak Banyak Hanya Lima Pasal Di Tempat Lain Sepuluh Pasal Dan Saya Kemarin Minggu Lalu Ada Di Full Gospel Ketemu Dengan Apa Namanya Salah Seorang Yang Meninggal Kemarin Di Cianjur Karena Landslide Karena Longsor Dan Disana Di Full Gospel Bisnesmen Yang Hadir Semuanya Membaca Sepuluh Pasal Satu Hari Tahun Lalu Kita Sudah Lalui Itu Nah Kita Akan Membaca Hanya Lima Pasal Dan Kita Akan Melalui Semua Satu Kitab Selama Delapan Bulan Jadi Nanti Bapak Ibu Berdoa Sama Tuhan Kemudian Baca Alkitab Renungkan Apa Yang Dibaca Tanya Tuhan Apa Firman Yang Berbicara Untuk Kehidupan Saudara Supaya Saudara Mempunyai Saat Tidur Saudara Berbicara Kepada Tuhan Dan Tuhan Berbicara Kepada Saudara Mari kita Naikkan Pujian Sungguh Besar Setiamu Tuhan Tuhan Sampai Tuhan Sampai 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 Terima kasih.